Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab An-Nahu At-Tadbiri, karangan Ustaz Khalid Abdul Aziz Khadidullah Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan yang pertama. Nakulu marhaban bikum, ahlan wa sahlan, marhaban bi talib ya ilmi syari'i. Kita ucapkan selamat datang kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Allah berikan kita keberkahan pada majlis ini. Keberkahan yang kemudian Allah SWT masukkan kita ke dalam bulongan orang-orang. Disadatan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah SWT akan mudahkan ilia untuk tepaku fitin. Kata para ulama, marhalah yang pertama untuk tepaku fitin adalah dengan mendalami bahasa Arab. Bahasa Arab yaitu bahasa yang Allah SWT pilih sebagai bahasa pengantar kitabnya yang mulia dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Maka ikhwas kalian, sebelum kita mulai mengkaji kitab ini, pada kesempatan ini kita lebih dahulu buka dengan beberapa muqat timah, yang mana ini adalah kebiasaannya para ulama. Jika mereka ingin mengkaji sebuah kitab, maka mereka akan awali dengan muqat timah-muqat timah yang berkaitan dengan kitab yang akan dibahas. Kita mulai dengan ayat yang mulia dari surat As-Sumar, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, dan sungguh telah kami buatkan untuk manusia di dalam Al-Quran ini segala bentuk analogi, segala bentuk permisalan. Tujuannya apa? Agar mereka itu ingat dan mendapatkan peringatan. Kemudian Allah katakan, Kur'anan Arabian, Goyrodi e-wajid la'allahu yattabun. Kur'anan Arabian, fokus pada kalimat Kur'anan Arabian. Kur'anan Arabian maknanya adalah sebuah kitab yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana sifat kitab tersebut? Goyrodi e-wajid la'allahu yattabun. Hikmahnya adalah agar mereka itu bertakwa kepada Allah. Lalu ayat yang mulia ini, Allah SWT mensifati beberapa sifat Al-Quran. Di antaranya Allah katakan di situ tadi, Arabian, yaitu berbahasa Arab. Bapak ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyebutkan banyak sekali utamaan kenapa kebahasa Arab yang dipilih oleh Allah SWT sebagai bahasa kitabnya yang mulia. Nah, kemudian di antara asar, dia menunjukkan akan pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Yang spesifiknya di situ adalah ilmu nahu, yaitu asar dari sahabat yang mulia, Umar ibn al-Khattab r.a. Beliau pernah mengatakan Ta'allamu an-nahwa Kamata ta'allamunassunana wal-fara'idah Beliau mengatakan Ta'allamu an-nahwa Pelajarilah oleh kalian ilmu nahu Kamata ta'allamunassunan Sebagaimana kalian mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW Sebagaimana kalian mempelajari Hadis-hadis Nabi SAW Wal-fara'idah Dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kalian Dari salat, puasa, zakat, dan sebagainya Berarti ilmu nahu ini Kalau dilihat dari kedudukannya Sama-sama penting untuk dipelajari Sebagaimana ilmu-ilmu syari'i yang lainnya Maka mempelajari bahasa Arab ini Yang kata al-imah bim'nu keseir Ketika menaksirkan ayat Inna'nah nunadzan laddiqro Beliau mengatakan bahwasanya Bahasa Arab ini memang harus dikuasai Harus dipelajari Wajib dipelajari oleh setiap muslim Al-aqadra listirah Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing Memang wajib belajar bahasa Arab Tapi kadar wajibnya atas setiap kaum muslimin Itu berbeda-beda Kadar wajibnya diantara kaum muslimin itu Berbeda-beda Nah, cukuplah dua asar ini Untuk mewakili akan pentingnya Mempelajari bahasa Arab Dan lebih spesifik lagi ilmu nahu disitu Nah, kalau kita ingin berbicara tentang Fadliw ta'allumil luka ala rabbiya Dan ilmu nahu Tentu Saya punul kalah bapawilan Kita akan membutuhkan majelis tersendiri Untuk membahas tentang Utamaan mempelajari bahasa Arab Dan mempelajari ilmu nahu secara Secara usus Baik Kemudian Di antara kebiasaan para ulama Kalau mereka mengawali sebuah pembahasan yang baru Dengan sebuah fad yang baru Mereka senantiasa mengawali dengan yang namanya Al-Mabadi al-Asara Ini mungkin sebuah istilah yang familiar di antum Al-Mabadi al-Asara Apa itu Al-Mabadi al-Asara Mabadi itu jama' dari kata Mabda Yang artinya Pengantar Prinsip-prinsip dasar Al-Asara Artinya Sepuluh Berarti Al-Mabadi al-Asara Artinya Sepuluh prinsip dasar Setiap ilmu itu ada Mabadi al-Asara Sebelum antum belajar ilmu akidah Ada Mabadi al-Asara ilmu akidah Sebelum belajar fikir Ada namanya Mabadi al-Asara ilmu fikir Sebelum belajar hadis Ada Mabadi al-Asara ilmu hadis Maka ilmu nahu juga begitu Ya para ulama telah menyatakan Di dalam kitab-kitab mereka Ya Yang bagi likul lisyari Infifat dan minal fulun Annyata sawah Kata mereka Ya Siogianya Sepantasnya Setiap orang yang hendak Mempelajari dan mendalami Sepuas cabang ilmu Dia harus memiliki Gambaran terhadap ilmu Yang akan Akan dibelajari Komples suruh IPI Sebelum dia Masuk ke dalam Pantilmu tersebut Tujuannya apa? Liah sulut tasawur Ya agar kita itu punya Tasawur masalah Apa itu tasawur masalah? Yaitu Gambaran-gambaran Ya Permasalahan Yang akan Dipelajari Jadi jangan Untuk mempelajari Sebuah ilmu Sebuah cabang ilmu Tertentu Tanpa Mengetahui Untuk akan Belajar apa Kemudian Di dalamnya nanti Faedah apa yang akan Untuk mendapatkan Dan segala hal yang Berkaitan Dengan Makanya para ulama Menetapkan Mabadi Ashara ini Mabadi Ashara ini Yang akan kita ambil Dikumpulkan oleh Salah seorang ulama Yang bernama Muhammad Ibn Ali As-Sabban Rahimahullah Beliau Menuliskan Sepuluh Mabadi Ashara itu Di dalam Kitab Beliau Di dalam Kitab tersebut Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sabban Menyampaikan Beberapa Baid syair Yang mengumpulkan Mabadi Ashara tersebut Beliau Walmawdu'u Thummastamarah Inna Sungguhnya Mabadi Jamaat dari Mabda'at tadi Itu dasar-dasar Kulli fanin Setiap fan Fan itu artinya cabang ilmu Ya Fan saraf Artinya maksudnya Fan ilmu saraf Misalkan kalau dikatakan Fan ilmu lugoh Itu berarti maksudnya Cabang-cabang Ilmu lugoh Yang ada 14 Nah jadi As-Sabban mengatakan Sesungguhnya Dasar-dasar Tiap fan ilmu itu Asharaf Ada 10 Ya Ada 10 Dasar Yang mana 10 dasar ini Yang harus kita Ketahui Sebelum membelajari Ilmu apapun itu Sekarang kita Sekarang membahas Ilmu Nahu Maka kita akan Membelajari Apa saja Mabadi Yang 10 dari ilmu Nahu Yang pertama Adalah Al-Haddu Apa itu Al-Haddu Ya'khoa Al-Haddu Dimana At-Tarif Pengertian Atau Definisi Ya Berarti Sebelum membelajari Ilmu Nahu Kita harus tahu Definisi dari Ilmu Nahu itu sendiri Kalau untuk Untuk membelajari Ilmu Akidah Maka Untuk Harus tahu Definisi dari Ilmu Akidah Nah Sekarang Ilmu Nahu Apa definisinya Ini sengaja tidak kita tuliskan Definisinya Ini hanya Nilfa'idah saja Ya Kalau Untuk ada yang ingin Tahu tulisannya bagaimana Atau Tarifannya seperti apa Nah Nanti bisa kita bahas Di Grup WhatsApp ya Ya Bagaimana tulisannya Ini untuk mempersingkat Waktu saja Dan kita tidak terlalu Mendalang pembahasannya Ini sekadar Sekilas saja Sebagai pengantar Definisinya Parulang menyebutkannya Definisi dari Ilmu Nahu Adalah Ilmun Biqawa'idi Yu'rafu biha Ahkamul kalimat Al-Arabiyah Yaitu Sebuah ilmu Yang mempelajari Di dalamnya Kaedah-kaedah Grammar Kalau dalam bahasa Inggris Jadi ilmu Nahu Itu gramarnya Bahasa Arab Yang dibahas Di dalam ilmu Nahu Ini kaedah-kaedah Apa pentingnya Mengetahui kaedah ini Yu'rafu biha Ahkamul kalimat Al-Arabiyah Dengan kaedah-kaedah Tersebut Kita akan mengetahui Hukum-hukum Dari kata-kata Di dalam bahasa Arab Ya Hukum-hukum Dari kata Di dalam bahasa Arab Kata itu kan Ya Yang kita letakkan Dalam sebuah kalimat Itu akan memiliki Posisi yang berbeda-beda Yang berbedanya Posisi sebuah kata Akan menentukan Hukum Nahu Yang berbeda juga Misalkan Untuk mengatakan Kata Muhammad Dalam kalimat pertama Bisa jadi Untuk katakan Muhammadun Kalimat yang kedua Untuk katakan Muhammadan Kalimat yang ketiga Untuk katakan Muhammadin Katanya sama Yaitu Muhammad Artinya juga sama Untuk cari di kamus Juga artinya sama Tapi kenapa Harokat akhirnya Bisa berubah-ubah Nah itulah Yang menjadi Ya Pembahasan Dalam Ilmu Nahu Kita ulang sekali lagi Definisi dari ilmu Nahu adalah Ilmu Yang biqawa'idi Yu'orofobia Ahwalul kalimatil Arabiyah Kemudian Mabda yang kedua Yaitu Yaitu Al-Maudu Apa itu Al-Maudu Ikhwah Al-Maudu Adalah Tema Atau Pokok Pembahasan Apa Tema Atau Pokok Pembahasan Kita Dalam Ilmu Nahu Yang Perlah mengatakan Maudu Kita Dalam Ilmu Nahu Adalah Al-Kalimatul Arabiyah Min Haythu Al-Bahsi Al-Akhwalihah Tema Kita Dalam Ilmu Bahasa Arab Atau Ilmu Nahu Adalah Kata-kata Dalam Bahasa Arab Dari Sisi Pembahasan Tentang Kondisi Kondisinya Nah Jadi Tema Ilmu Nahu Itu Kalau ada Yang nanya Kepada Apa Tema Ilmu Nahu Apa Yang Dibahas Dengan Ilmu Nahu Jawabannya Adalah Kata-kata Dalam Bahasa Kata-kata Dalam Bahasa Arab Dari Sisi Keadaannya Maksudnya Keadaan Akhirnya Kapan Dia Tomah Kapan Dia Pathah Kapan Dia Kasrah Gampangnya Ilmu Nahu Itu Membahas Tentang Kapan Menggunakan Tomah Kapan Menggunakan Pathah Kapan Menggunakan Kasrah Kapan Menggunakan Sukun Di Akhir Kata Bedanya Apa Dengan Ilmu Sarraf Kalau Ilmu Sarraf Kata Para Ulama Jika Diibaratkan Itu Seperti Ibunya Dan Ilmu Nahu Adalah Bapaknya Bahasa Yang 14 Itu Ilmu Nahu Itu Ibarat Bapaknya Ilmu Sarraf Itu Ibunya Karena Apa Ilmu Sarraf Itu Yang Melahirkan Kata-kata Jadi Harokat Huru Pertama Kedua Ketiga Itu Tugas Dari Ilmu Sarraf Dan Harokat Terakhir Itu tugas Dari Ilmu Nahu Untuk Mengatakan Masjidun Misalkan Muruk Mim Di situ Kenapa Harokat Cepat Tugas Ilmu Nahu Tapi Masjidun Tugas Ilmu Ilmu Nah Itu Dia Tema Atau Pokok Pembahasan Dari Ilmu Nah Kemudian Yang Ketiga Sumas Samaroh Kemudian Samarohnya Samaroh artinya Buah Atau Hasil Yang akan Antuk Pentik Dari Mempelajari Ilmu Nahu Maka Samarohnya Kata Para Ulama Adalah At-Taharrus Anil Khatab At-Taharrus Anil Khatab Itu Terjaga Dari Kesalahan Wal Isti'anatu Ala Fahmi Kalam Allah Wa Kalami Rasulullah Dan Membantu Kita Dalam Memahami Firman Allah Dan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Jadi Kalau kita Mempelajar Ilmu Nahu Fokus Pada Ilmu Nahu Di Awal-awal Belajar Maka Kita Akan Terjaga Dari Kesalahan Ketika Membaca Kata-kata Dalam Bahasa Terjaga Hafalan Al-Quran Antum Terjaga Hafalan Hadis Antum Pemahaman Antum Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis-hadis Nabi Juga Akan Akan Benar Al-imam Masyid Menyebutkan Bahwasanya Di antara Penyebab Ketergelinciran Firbah-firbah Yang Tersesat Dari Akidah Lusunah Wadiyamah Justru Adalah Diawali Dari Ruboh Dari Ketergelinciran Masalah Bahasa Jadi jangan Jangan kita bayangkan Bahwasanya Lugoh Itu adalah Sesuatu yang terbisa Dengan ilmu-ilmu syariah Ilmu-ilmu syariah yang lain Tidak Ilmu syariah yang lain Itu sangat bergantung Kepada ilmu Lugoh Nah Maka kata Parulama Tesawur Yang benar Ketika Banggi Suatu kata Itu akan Menentukan Tesawur Yang benar Juga Terhadap Makna Dari kata Yang Akan Untuk Mempelajari Apalagi Ayat-ayat Berkaitan Dengan Sifat Berkaitan Dengan Asmawas Sifat Disitu Banyak Sekali Tergelinciran Yang Diawali Oleh Kesalahan Dalam Ya Kesalahan Dalam Memahami Lugohnya Maka Mempelajari Ilmu Bahasa Arab Ini Hukumnya Sangat penting Untuk Dipelajari Nanti akan Kita lihat Apa Hukum syariah Berkaitan Dengan Mempelajari Bahasa Arab Dan Ilmu Nahu Secara Sifat Sifat Kemudian Mabda Yang keempat Yaitu Nisbah Apa Nisbah Penisbatannya Kepada Ilmu Yang Lain Maksudnya Apa Hubungan Dari Ilmu Nahu Ini Jika Dibandingkan Dengan Ilmu Yang Lain Nisbahnya Kata Parulama Adalah Nisbatu At-Tabayyud Nisbatu Ilmin Nahwi Libakil Ulum Nisbatu Tabayyud Perbandingan Ilmu Nahu Dengan Ilmu Yang Lain Adalah Perbandingan Tabayyud Apa Itu Perbandingan Tabayyud Yaitu Perbandingan Untuk Menunjukkan Bahwasannya Masing-masing Dari ilmu Itu Punya Kejelasan Ya Maksudnya Ilmu Nahu Ini Adalah Ya Ilmu Yang Berdiri Sendiri Ya Maksudnya Adalah Ilmu Nahu Ini Adalah Sebuah ilmu Yang Berdiri Sendiri Jika Dibandingkan Dengan Ilmu Yang Yang Lainnya Dia Adalah Sebuah Ilmu Yang Berdiri Secara Mustakil Secara Terpisah Dengan Ilmu Yang Lainnya Nah Jadi Kalau Kita Lihat Hubungan Antara Ilmu Nahu Dengan Ilmu Syariat Kita Katakan Ilmu Lugoh Ini Adalah Ilmu Alat Mengatakan Dia Adalah Alat Untuk Memahmi Ilmu Syariat Baik Kemudian Wafad Lugoh Kemudian Apa Keutamaan Dari Ilmu Nahu Ini Panjang Sekali Kalau Kita Berbicara Masalah Keutamaan Ilmu Nahu Tapi Cukup Kita Menggunakan Kaedah Syaraf Ilmi Bisharaf Ilma'lu Keutamaan Sebuah Ilmu Bergantung Kepada Keutamaan Yang Dikelajarinya Maka Kalau Untuk Belajar Ilmu Nahu Tujuannya Adalah Untuk Memahmi Al-Quran Dan Sunnah Maka Tidak Ada Yang Mengalahkan Keutamaan Ilmu Nahu Ini Kembali Kepada Niat Masing-masing Kalau Tujuan Untuk Belajar Ilmu Nahu Hanya Sebatas Baca Kitab Saja Ya Keutama Hanya Makanya Untuk Harus Tanamkan Niat Yang Benar Dalam Belajar Ilmu Nahu Niatnya Adalah Untuk Memahmi Al-Quran Dan Sunnah Fahman Sahihan Ala Fahmi Salafil Allah Kemudian Selanjutnya Wal-Wa'adih Wal-Wa'adih Artinya Peletak Dasar Siapa Yang Pertama Kali Merumuskan Dan Menetapkan Ilmu Nahu Ada Banyak Versi Dari Para Ulama Ada Versi Yang Paling Masyur Dan Terkenal Adalah Peletak Dasar Ilmu Nahu Adalah Abu Aswad Ad-Duali Peletak Dasar Dari Ilmu Nahu Adalah Abu Aswad Ad-Duali Di Amri Al-Khalifah Adi Abdi Talib Jadi Suatu Ketika Abu Aswad Ad-Duali Mendengar Kesalahan Dari Perkip Putrinya Yang Seharusnya Dia membaca Fathah Dibaca Dengan Awkat Yang Lain Maka Kemudian Abu Aswad Ad-Duali Hadap Kepada Ali Bin Nabi Talib Mereka Berdua Mendiskusikan Tentang Lahat Dalam Perbahasaan Sehingga Kemudian Ali Bin Nabi Talib Pemerintahkan Kepada Abu Aswad Ad-Duali Untuk Merumuskan Kaedah-kaedah Dalam Ilmunah Merumuskan Kaedah-kaedah Dalam Ilmunah Agar Orang-orang Terhindar Dari Salahan Karena Sebelumnya Di zaman-zaman Sebelumnya Tidak ada Sebuah Fun Yang jelas Untuk Mempelajari Dan Merumuskan Kaedah-kaedah Dalam Ilmunah Itu peletak dasarnya Ada banyak versi Di sini Kapan-kapan Kalau ada kesempatan Kita akan bahas Di majlis Tersendiri Tentang Sejarah Dari Peletakan Dasar Dari Ilmunah Nahui Kemudian Mabda Yang ketujuh Yaitu Alismu Nama Apa Nama Dari Ilmu Yang akan Kita Belajari Ini Masyurnya Disebut Dengan Nama Ilmu An-Nahui Ilmu An-Nahui Kata Nahu Itu sendiri Kata para ulama Memiliki 14 makna Nahui Itu ada 14 makna Jadi Ilmu Nahu Ini dahulunya Dikenal Dengan nama Ilmu Al-Iqram Jadi Masuk Di dalamnya Adalah Ilmu Saraf Dari 14 Ilmu Bahasa Ilmu Nahui Dan Ilmu Saraf Ini adalah Yang paling Utama Untuk Dipelajari Zaman Dahulu Biasanya Disebutnya Ilmu Al-Iqram Misalkan Kitabnya Zajjaj Al-Iqram Di dalamnya Ada juga Pembahasan Pembahasan Saraf Jadi Ilmu Iqram Artinya Di dalamnya Ada Nahu Dan Saraf Nah Kemudian Di zaman Zaman Selanjutnya Ilmu Nahu Itu Dipisah Dengan Ilmu Saraf Diletakkan Secara Terpisah Biasanya Kalau Temukan Kitab-kitab Para ulama Untuk Temukan Pembahasan Nahu Terlebih Dahulu Kemudian Akhirnya Untuk Temukan Pembahasan Saraf Kenapa? Karena Ilmu Nahu Jika Dibandingkan Dengan Ilmu Saraf Jauh Lebih Sulit Dan Komplek Ilmu Saraf Itu Jauh Lebih Sulit Dibandingkan Dengan Ilmu Nahu Itulah Kenapa Para ulama Meletakkannya Di belakang Tujuannya Adalah Untuk Memudahkan Para Tullah Kemudian Mabda Yang Kedelapan Yaitu Al-Istibdad Sumber Pengampilan Ilmu Nahu Jadi Kalau Ilmu Akidah Jelas Istibdadnya Adalah Dari Al-Quran Dan Sunnah Nah Kalau Ilmu Nahu Itu Istibdadnya Dari Mana? Istibdadnya Rujukannya Sumber Pengambilannya Dari Mana? Istibdadnya Kemudian Di antara Setiap Indipi Maka bagi Seorang Pemuda Atau Pemudi Yang memiliki Segala hal Alat-alat Pendukung Untuk mempelajari Ilmu Nahu Maka Kadar Kewajibannya Berbeda Dengan Komuslimin Yang sudah Berusia lanjut Yang sudah Punya Kesibukan Konsentrasi Sudah terpecah Dengan Usuhan Pekerjaan Keluarga Dan sebagainya Nah Maka Hukum Mempelajari Ilmu Nahu Ini Tergantung Kepada Individu Masing-masing Orang Baik Kemudian Mabdah Yang ke-10 Yang terakhir Yaitu Masa Ilu Masa Il Jemaat Dari Masalah Artinya Permasalahan Permasalahan Topik-topik Kasus-kasus Apa yang Dipelajari Di dalam Ilmu Nahu Ini Nah Kata para ulama Ya Di antara Masail dalam Ilmu Nahu Adalah Apa itu Al-Fain Apa itu Al-Mafrul Apa itu Al-Badal Apa itu Al-Tawqid Apa itu Al-Tagis Dan seterusnya Nah Itu adalah Masail Masail Dalam Ilmu Nahu Kemudian Al-Alamas Sabban Menutup syairnya Dengan mengatakan Masailu Wal-Ba'du Bil-Ba'diqtafa Sebagiannya Dengan sebagian yang lain Saling mencukupi Dan barang siapa Yang Dara Al-Jami Barang siapa Yang mengetahui Seluruh Dari Mabadi Yang Sepuluh Tadi Dia Nala Asyaraf Dia akan Mendapatkan Kemuliaan Ini dia Sepuluh Mabadi Yang disampaikan oleh Al-Alamas Sabban Di dalam Kitab Beliau Hasiyah As-Saban Baik 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 Ya Ini Sedikit Muka Dima Yang Yang Punya Pertanyaan Silahkan Angkat Tangan Jika Di layar Atung Muncul Tulisan Sisi Tanya Jawab Berarti Silahkan Waktunya Untuk Pertanyaan Tafat Walayah Jika Ada Kurang Jelas Dari Apa Disampaikan Sebelum Kita Mulai Masuk Membahas Kita Type A Blood V Foto Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai Kadar Mana Seseorang Itu Mempelajari Ilmu Nahum Hal ini Sudah Dijawab Oleh Soleh Islam Dan Dini Dalam Kitab Beliau Menyampaikan Bahwasannya Kadar Wajib Orang Untuk Mempelajari Ilmu Nahum Itu Adalah Sebatas Dia Mampu Memahami Maksud Dari Perintah Allah Dan Larangan Di Dalam Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Dia Menegakkan Kurusan Agamanya Sehingga Dia Bisa Bersyahadat Dan Membaca Kitab Allah Dengan Baik Jadi Selama Seorang Muslim Itu Sudah Tahu Bagaimana Tetap Cara Salat Yang Benar Dengan Melihat Kepada Ayat Al-Quran Hadith Nabi Kemudian Dia Tahu Dengan Bekal Ilmu Nahunya Dia Mengetahui Bahwasannya Ini adalah Perintah Ini adalah Larangan Isi Perintah Ini Isi Larangannya Ini Dan Ini Sehingga Dengannya Dia Bisa Menegakkan Syahadat Maka Itu Sudah Cukup Bagi Dia Itu Sudah Cukup Bagi Penjelasan Lebih Lengkapnya Tentu 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 Temukan Di Dalam Kitab Ma'alim Usul Fit Indah Adis Nawal Jamaah Di Halaman 378 Tentu Juga Bisa Buka Di Dalam Kitab Ilmu Usul Bidak Karya Sheikh Ali Al-Halabi Disitu Disampaikan Tentang Kadar Wajib Seseorang Mempelajari Ilmu Lugoh Secara Umum Terlebih Di Dalamnya Termasuk Juga Ilmu Ilmu Nahum Baik Maka Kesimpulannya Bahwasannya Kadar Wajib Seseorang Mempelajari Ilmu Nahum Sebatas Dia Memahami Perintah Dan Darangan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Allah Wabalia Akhid 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 Al-Quran Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Waalaikumsalam selamat menikmati yang pertama terkaitan dengan penisbatan ilmu penisbatan itu maksudnya hubungan ilmu dengan ilmu syarikat dengan ilmu afidah, dengan ilmu pikir, dengan ilmu hadis dan yang lain apakah relasinya atau kedudukannya di mana kalau kita dudukkan ilmu-ilmu tersebut ilmu nahu ini duduknya di sebelah mana kalau kita katakan ilmu nahu adalah ilmu alat dia kalau kita ibaratkan adalah kunci untuk membuka pintu ilmu-ilmu syari yang namanya alat itu dia hanya sekedar wasilah saja dan kita tahu bahwasannya yang namanya al-wasa ilm atau wasilah dia memiliki hukum sebagaimana tujuannya maka ilmu nahu ini sebenarnya adalah ilmu yang netral jadi dia adalah ilmu yang netral kepada niat kita makanya pertama kali kita tekankan jika ingin belajar ilmu nahu itu adalah apa niat untuk belajar itu apa niat yang benar dalam belajar ilmu jawabannya adalah untuk memahami kalam Allah memahami kalam Nabi SAW dan agar terhindar dari yang namanya al-kata wal-lahan baik jadi ilmu nahu dibandingkan dengan ilmu laiki adalah ilmu alat yang namanya alat yang berarti hanya dengan ilmu inilah untuk bisa sampai kepada ilmu syari kalau ada orang yang mendalam ilmu syari tapi tidak mau mendalam ilmu basara maka ini kata para ulama la yastahitkul budiya barang siapa yang tidak memungkinkan rupa dia tidak berhak berpatuah dia tidak berhak untuk menyampaikan ilmu yang dia punya kalau dia mempelajari ilmu syari hanya untuk dirinya sendiri kepala baksa da'i tidak masalah tapi kalau dia ingin menjadi seorang da'i dan mengajarkan kepada masyarakat maka mempelajari ilmu nahu itu hukumnya wajib maka seorang da'i kalau ada seorang da'i dia mengajarkan al-qur'an dan sunnah tapi dia tidak dalam ilmu lukoh maka ini perlu untuk diingatkan kembali akan pentingnya mendalami dan belajari ilmu alat ini atau ilmu lukoh ini kemudian pertanyaan untuk yang kedua tadi kita tentang penamaan ilmu nahu jadi ilmu kata nahu itu sendiri berasal dari kata naha ayatlu jadi Ali bin Abi Talib ketika memerintahkan Abu Aswadadu Bali Ali bin Abi Talib mengatakan Abu Aswadadu Bali kalau kamu ketemu kalau saya baca sebuah kata dengan doma dengan uwi seperti ini ibu maka letakkan tanda begini kemudian kalau kasro letakkan tanda begini kalau itu belajar ilmu rasal dan dobat situ ada namanya naktul alijam dan naktul ayorob naktul ayorob ini yang ditemukan oleh Abu Aswadadu Ali simbol-simbol itu kalau kita kan sekarang kenalnya tomah wabakas jadi sebelum kita kenal simbol-simbol ini ada simbol yang lebih dahulu ada itu dibuat oleh Abu Aswadadu berasal dari Ali bin Abi Talib setelah selesai Ali bin Abi Talib menjelaskan kepada Abu Aswadadu kata jara atau hukum-hukum ilmu nahu ini namanya fa'il ini ini dan seterusnya kemudian Ali mengatakan unhu ala hadan nahwi unhu ala hadan nahwi berjalanlah ke arah ini artinya susunlah hukumu kitabmu sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi silahkan lanjutkan tapi itu di pola yang tadi kita sampaikan itu kata Ali kepada Abu Aswadadu Ali nah dari situlah kemudian ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu an-nahmu tadinya ilmu nahu itu mencapai ilmu sorab juga di dalam kemudian dikenal juga dengan nama ilmu al-i'roh kalau dikatakan ilmu al-i'roh itu mencapai nahu dan sorab juga jadi ilmu il-i'roh dan ilmu nahu itu satu kemudian datang ulama-ulama belakangan melihat bahwasannya ilmu nahu sama ilmu sorab ini kayaknya perlu dipisah karena saking luasnya ilmu nahu ini luas pembahasannya medan yang luas ilmu sorab juga begitu sehingga akan sangat menyulitkan bagi para tulap kalau kedua ilmu tersebut digabung di dalam satu dalam satu kita akhirnya dipisahlah ini kita ilmu nahu ini kita ilmu ilmu sorab nah maka dikenal isilah ilmu nahu sama sekali kemudian pertanyaan yang ketiga tadi yaitu Mabadi yang ke-10 Masaib Mabadi yang ke-10 tentang masalah dari ilmu nahu permasalahan permasalahan maksudnya apa tema-temanya yang akan dibahas kalau nak tanya sekarang kantung dalam ilmu akidah apa saja tema-tema yang terpelajari permasalahan yang terpelajari tentang laki-lulia apa itu buddhia asmaus sifat gitu kan ya yang tentang pembatal-pembatal keislaman ya tentang hukum syirim dan sebagainya itu yang akan belajari dalam ilmu akidah itulah masa akhirnya maka kalau dalam ilmu nahu masa akhirnya apa ya masa akhirnya apa itu alfa'il apa itu marfu apa itu mansu apa itu badan dan persolat-persolat yang lain baik baik Allah Allah satu lagi ada yang bertanya kalau baik kalau tidak ada kita yang mulai masuk ke kitab ikhwah ini kita punya untuk bisa cari di tokoh-tokoh kitabnya kalau yang belum ada kitab untuk bisa simak df-nya terlebih dahulu sudah kita selesai dulu baik sebelum mulai kita berkenalan dulu dengan kitab ini akhwah kitab ini diberi judul oleh penulisnya dengan nama anahu atatbiti apa itu atatbiti atatbiti berasal dari kata tadbir yang artinya penerapan berarti nahu tadbir artinya ilmu nahu terapan selama ini kitab-kitab nahu yang kita ketahui adalah kitab-kitab nahu nazari apa itu nahu nazari yaitu nahu secara teori jadi ilmu itu ada dua ada nazari ada anali atau tadbir ilmu nahu yang sifatnya nazari itu hanya sebatas teori saja antum tahu fa'il itu marfu kalas indah lamar itu nahu secara nazari tapi kalau nahu tadbir tidak hanya sebatas itu tapi antum juga harus menerapkan ya menerapkan fa'il itu marfu dalam contoh-contoh yang ada maka kitab ini sebagaimana disampaikan oleh penulisnya akan banyak di dalamnya nanti ya contoh-contoh penerapan dari kaedah sedikit kita dapati pengertian di dalam kitab kenapa? karena pengertian-pengertian itu adalah maudu atau ciri khas dari ilmu nahu nazari kalau kita disini membahas nahu atau tadbir karena sifatnya yang nazari itu yang kita belajar dari nahu secara nazari itu itulah kenapa ada yang belajar bertahun-tahun ilmu nahu tapi bacaan kita tidak juga ada perkembangan kenapa bisa begitu? karena dia hanya sebatas nazari berunti disitu makanya cara yang belajar yang benar bagaimana? cara belajar yang benar setelah antum nazari antum berpindah ke tadbiki selantum nazari antum pindah ke tadbiki jadi teori yang antum sudah belajari antum terapkan ketika membaca Al-Qur'an atau membaca hadis-hadis Nabi s.a.w. inilah istimewaan kitab ini dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya pembahasan dari aspek penerapan langsung ke dalam contoh-contoh dan kita usahakan contoh-contohnya nanti mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Nabi s.a.w. penulis kitab ini adalah Fadiatul Ustadz Khalid Abdul Aziz seorang guru yang mengajarkan juga punya pengalaman bertahun-tahun untuk mengajarkan ilmu nahmu kepada tulap silakan untuk buka kitabnya di halaman kelima di halaman kelima pembahasan Al-Kalimatum Waksamu'a kata dan bagian-bagian kata ini tema pertama yang akan kita ambil ya kata dan bagian-bagian dari kata baik Al-Kalimatum atau kata dalam bahasa Arab atau dalam kitab-kitab Nahu itu hal yang pertama kali disebutkan pasti tentang ini kesamaan antara kitab Nahu yang satu dan kitab yang lain adalah pada hal ini jadi sama-sama mengawali pembahasan dengan Al-Kalimatum coba untuk lihat di Matanjirumiyah yang pertama kali adalah Tariful Kalam pengertian Kalam itu kalimatum maka kata ini kenapa menjadi awal pembahasan kita karena selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang kata ya ibaratnya kalau antum mau belajar tentang bikin roti maka yang antum harus pahami pertama kali itu adalah bahan-bahannya itu ada gandum di situ ada tepung ada gula dan sebagainya baik maka kalau kita ingin mendalami bahasa Arab yang kita dalami pertama kali atau pelajari pertama kali adalah apa itu kata setelah kita pelajari apa itu kata nanti kita masuk ke aksamuha bagian-bagian karena diantara kesempurnaan dalam memahami sesuatu kata penulama mantif bahwasanya kita juga harus mengetahui aksamnya kalau untuk memaham apa itu kata kurang sempurna kalau tidak tahu bagian-bagian karena memahami bagian-bagian kata bagian juga dari pemahaman terhadap apa itu kata baik kita mulai al-kalimat al-kalimat fil-luh di yuradubiha al-halam nah pada kesempatan kali ini malam ini kitabnya anda bacakan dulu di pertemuan selanjutnya nanti anda akan satu persatu untuk membaca kitabnya baik sekarang anda bacakan dulu al-kalimat fil-luh kata secara bahasa definisi kata secara bahasa karena definisi itu ada tiga lungotan istilahan dan syaraan lungotan itu definisi secara bahasa istilahan itu definisi yang disepakati oleh ahli al-fan kalau untuk belajar nahu berarti para ahli nahu definisi yang disepakati oleh para ahli nahu syaraan itu definisi dalam tinjauan syariah contohnya kalau kita mengatakan as-salah as-salah itu memiliki dua definisi rugotan dua syaraan secara bahasa salat itu artinya doa secara syariah ini adalah perkataan atau perbuatan dan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam dengan tetap cara tertentu dan seterusnya itu definisi syaraan kenapa ada syaraannya karena as-salah itu merupakan mustalahah dalam ilmu syariah maka ada definisi syaraannya maka ada as-salatu rugotan as-salatu syaraan tapi kalau al-kalimah al-kalimah dia punya dua definisi nanti al-kalimah lugotan was-tilahan kenapa karena kalimah ini bukan mustalahan syariah jadi dia punya mustalahah punya definisi hanya dua lugotan was-tilahan kita mulai dari lugotannya yuradubiha al-kalam kata dalam bahasa Arab itu maknanya sama dengan al-kalam sebagaimana Allah jelaskan dalam s-salat al-mu'minun kalla innaha kalimantun yang sungguhnya itu adalah kalimantun adalah kalam maksudnya bukan kata yang kita pahami sebagai misalkan atau mengatakan muhammad satu kata zayid ini kalimat kalimat disini maksudnya adalah kalam huwaka iluha yang mereka ucapkan itu adalah kata atau kalimat yang mereka ucapkan apa itu kalimatnya itu kalimat yang sebelumnya yaitu la'alli a'alli a'alli salihan fima ta'af jadi orang-orang kafir itu mereka mengatakan ya Allah kembalikan aku kebuka bumi la'alli a'alli salihan fima ta'af andai saja atau agar saya dapat berbuat kebajikan berbuat kebaikan yang terhadap apa yang telah aku tinggalkan bantahan dari Allah kalah sekali-kali tidak begitu ya inna ha kalimatun huwaka iluha sungguh itu hanya kalam saja dari kalian ya seandainya benar Allah kembalikan kalian kebuka bumi kalian juga pasti akan tetap kufur gitu nah kemudian hadis wal kalimatu tayyibatu sadaqah ya di dalam hadis nabi ya riwayat bukhari digatakan wal kalimatu tayyibah artinya apa wal kalam tayyib ucapan yang baik itu adalah sebuah sadaqah wal kalimatu tayyibah sadaqah nah jadi kata yang baik maksudnya kalam yang baik itu adalah sebuah sedekah hitungannya kata-kata yang baik mau dia ringkas ataupun panjang itu tetap dihitung sebagai sebuah sadakah selama dia adalah kalam yang tayyib kemudian yang ketiga dikatakan disitu asdabu asdabu kalimatin kalah syair kalimatu labid pada berjumpa warrajih labid nah di dalam hadith nabi sallallam mengatakan kalimah yang paling jujur maksudnya kalam yang paling jujur yaitu kalamnya penyair labid ucapan penyair yang paling jujur penyair itu ya konokasinya bisa positif bisa negatif lebih seringnya negatif bisa menjahir dia dulu ya kenapa karena syair itu biasanya berisi hal-hal yang tidak senonok berisi hal-hal yang tidak bagus ada juga yang baik tergantung kepada orangnya maka dari sekian banyak penyair di zaman jahiri ada namanya labid ya ya dan si labid ini mengatakan sebuah ucapan ucapan ini kata nabi adalah ucapan yang paling jujur yang paling benar apa kata labid dalam syairnya ala kula syai'in ma khala allaha batilu ya ala dimana ilam ketahuilah kula syai'in segala sesuatu ya ma khala allaha batilu sesuatu selain Allah adalah sesuatu yang batil ini kan kalimat yang benar maknanya bagus maka syair ini di konfirmasi oleh nabi sallallallahu sallallahu dia adalah ucapan yang bagus karena nabi untuk perhatikan disitu nabi datakan kalimah padahal kan panjang ucapannya tadi ya ala ala kula syai'in ma khala allaha batilu kan panjang ini ada berapa kata ala satu kulu dua dan seterusnya apa pinjam motor foto ala kula syai'in ini ada berapa kata ala satu kata kulu satu syai'in tiga dan seterusnya tapi nabi katakan kalimah disitu berarti kalimah yang akan dimaksudkan disini adalah al al-kalam berarti asdaku kalimatin dimana asdaku kalamin baik kemudian yang keempat dikatakan awluka kalau kita katakan al-kul khatibu kalimatan mu'asiratan sang khatib naik atas mimbar al-qa menyampaikan kalimatan mu'asiratan kalam ya mu'asirah kalam yang menyentuh hati sekarang pertanyaannya mungkin gak orang naik mimbar kemudian hanya ngomong satu kata innalhamdulillah sudah berapa kata itu kan gak mungkin naik mimbar ngomong satu kata doang nah tapi kita katakan dalam kalimat kalimah khatib menyampaikan kalimah pada kali disampaikan kalimah itu berarti kalimah itu bisa bermakna al- kalam kalimah sama dengan al- kalam maka kalau kita belajar nahu kita belajar bagaimana membuat kalam atau membuat kalimah lain nah sebagaimana juga kita mengatakan kalimatum tauhid apa itu kalimatum tauhid la ilaha in lawa kalimatum tauhid la ilaha in lawa itu berapa kata satu ilaha dua ilaha tiga empat empat kata tapi dikatakannya kalimah dikatakannya kalimah kalimatun baik baik berapa kata kalimatun dalam contoh-contoh yang tempat tadi ya itu maksudnya adalah al-kalam kalimah sama dengan kalam inilah definisi dari ya al-kalimah sejarah lumbuh sejarah berkesan baik mudah secara istilah ya kata secara istilah adalah paulun mufradun paulun mufradun kalau Ibn Hisham dalam otoran adab mengatakannya paulun mufidun saya al-Khisham juga mengatakan paulun mufidun kalau Ibn Hisham mengatakan al-labdu al-murokkabu al-mufidun dan seterusnya jadi kata dalam bahasa sejarah istilah definisinya adalah paulun mufradun definisi yang enak untuk dihafalkan karena pendek sekali yang pertama terkatakan kata intinya adalah definisnya paulun mufradun apa itu paul? paul adalah al-labdu al-da'lu al-amana sebuah lapas yang menunjukkan atas panah ya sebuah lapas yang menunjukkan atas panah kalau itu mendengar atau mengatakan misalkan masjid apa yang terbayang di Tualantum bangunan tempat berkumpulnya orang-orang untuk sebuah jemaah tidak ada bayang di Tualantum itulah yang dimaksud dengan kata makna jadi makna itu apa gambar yang tidak memikirkan kita setelah mendengar sebuah kata nah maka paul itu haruslah al-labdu apa itu al-labdu lafaz artinya di ucapkan haruslah dia dia di ucapkan adal ala maknan dan dia harus memiliki makna adalu ala maknan artinya dia menunjukkan atas sebuah makna jadi kalau Tualantum ngomong tapi tidak ada maknanya maka itu tidak dinamakan al-kaul jadi syarat al-kaul itu haruslah memiliki makna kalau Tualantum mengatakan Zaidun Zaidun ini al-kaul namanya kenapa? karena ada maknanya itu Zaid kalau dicari di kamus ada gitu ada orang namanya begitu tapi kalau Tualantum mengatakan diizun kata Zaidun itu balik diizun tidak ada artinya berarti dia bukan meskipun untuk ucapkan baik maka isyarat tidak termasuk kalam atau kalimah isyarat hanya dengan tangan saja atau dengan simbol-simbol yaitu tidak termasuk kalam kenapa? karena syarat kalam itu haruslah al-laqzu harus di ucapkan baik kemudian al-mufrad apa itu al-mufrad? ma la yadun lujusuhu ala juzi makna ini apa arti kan? yang dimaksud dengan mufrad adalah ma la yadun lujusuhu satu bagian dari kalam ini tidak menunjukkan akan sebagian maknanya contohnya begini kalau untuk mengatakan muhammadun ya untuk mengatakan muhammadun sebentar baik kata muhammadun itu sendiri akan terdiri dari beberapa huruf ya mim ha mim dan dia terdiri beberapa huruf disitu nah harus dikatakan kalam atau syarat dia dikatakan kalam adalah tidak boleh satu huruf ini memiliki makna yang berdiri sendiri misalkan mim apa arti mim? tidak ada hak apa arti hak? tidak ada mim yang kedua apa artinya? tidak ada tapi dia memiliki arti kalau digabung jadi mim kalau ditulis terpisah begini ini tidak ada artinya itu maksudnya mufraat kalau digabung baru dia memiliki makna mim ditambah hak ditambah mim lagi ditambah dal jadilah muhammad sekarang jadilah dia sebuah sebuah kalam yang mufraat atau kaulun mufraat baik itu makna dari makna dari sebuah kata atau huruf yang ada pada dirinya bagian maksudnya huruf-hurufnya tidak memiliki makna yang berdiri sendiri tidak seperti penafsirnya orang sufi kata muhammad itu mimnya itu orang lagi takbir tulih ha' itu orang lagi ruku mim itu tidak kemudian dal itu dulu kemudian terpulau suju nah ini penafsiran orang sufi yang tidak ada ya dasarnya yang tidak ada para sahabat yang menafsirkan seperti itu baik ya contohnya contoh kalimah adalah muhammadun fatimah qalamun hitabun baik ya ini contoh kalimah kenapa karena dia diucapkan memiliki makna dan muhammadun apa yang terbayang ketika mendengar kata muhammadun yang nama orang fatimah apa yang terbayang seorang perempuan bernama fatimah qalamun sebuah benda yang digunakan untuk menulis dan sebagainya hitabun balitun nah apa yang terbayang di kepala antun makna namanya dia memiliki makna maka dia dinamakan kalimah dari sisi baik 4 kitab berarti kan disini wanahuhu kalimah kata kitab dan kata yang lain-lain yang dicontoh tadi itu dinamakan kalimah dalam bahasa rapat kenapa li'annahu lafzun dalun ala maknad karena dia sebuah lafaz diucapkan dalun ala maknad dan menunjukkan atas suatu makna walaysa kullu harfin minhu dalan ala juzin min makna dan tidak setiap huruf dari huruf-huruf dikatakan hitabun itu menunjukkan atas sebagian dari makna kita pun kita pun terdiri 4 huruf kaf ta alib dan bak kitabun buku artinya kaf tidak ada hubungannya dengan buku tidak ada tak ada hubungannya dengan buku tidak ada alib gak ada bak juga gak ada dia memiliki hubungan kalau digabung jadi satu hitabun gitu ya barulah dia dinamakan kalimah baik ammanahu kitabu zaydin walaysabi kalimah akan tapi kalau untuk mengatakan kitabu zaydin nah berarti kan contoh ini kitabu zaydin ini bukan kalimah namanya kenapa li'annahu morok kabun min juzaydin karena dia terdiri dari dua bagian kitabu dan zaydin ya kulun min huma ya dulu ala juz il makna ya setiap dari dua kata ini kitab dengan zaydin ini memiliki mana sendiri kitab ada artinya zaydin ada artinya ya aladidalla alaihi murokab ya ditunjukkan oleh kalimat ini kitabu zaydin ya kitabnya si zaydin jadi kitabu zaydin ini bukan kalimah namanya ini definisi secara istilah ya kalau secara buku kalimah namanya tapi ini kita lihat secara istilah jadi dalam pandangan ilmu nahu kata kitabu zaydin ini tidak disebut kalimah ya tidak disebut kalimah ya baik jadi ringkasan ikhwah gampangnya adalah ya kata kalimah dalam bahasa Arab itu yang pertama di ucapkan yang kedua dia punya makna dan yang ketiga dia itu berdiri sendiri ya itu dia syaratnya sebuah kata dikatakan kalimah dalam bahasa Arab kaulun mufradun pada kata kaulun ini ada dua syarat pada kata mufradun ini ada satu syarat ya totalnya tiga tiga syarat baik nah itu adalah mukaddimah dari penulis sebelum masuk ke aksamul kalimah aksamul kalimah bagian-bagian dari kata baik kemudian ya yang tidak dibahas dalam kitab ini karena ini kan kita kitabnya tatbiki ya tatbiknya kalau di awal pertemuan pertama itu belum terlalu terasa tatbiknya ya ya tatbiknya insya Allah akan ya banyak terasa nanti pertemuan-pertemuan yang ketiga atau yang keempat kalau awal-awal begini untuk kita masih mukaddimah dulu ya masih intermezzo istilahnya ini masih dasar sekali ya maka insya Allah nanti baru kita akan mulai ke tatbiknya tatbiknya nanti insya Allah kita akan ya minta untuk satu persatu untuk latihan penerapannya bagaimana nanti penerapannya jadi tidak harap yang kedepannya nanti disini untuk tidak hanya satu arah ya tapi juga harus ada kontribusi harus ada partisipasi yang harus aktif juga yang bertanya diskusi yang memberi masukan atau apapun bentuknya selama itu ada kaitannya dengan dengan das yang kita belajari maka itu di ikhwan yang tentang ta'rifu al-kalimah logotan mustilahan apa definisi dari al-kalimah secara lunggoh dan secara istilah ringkasnya kalimah secara lunggoh adalah maknanya sama dengan al-kalam tetapi secara istilah kalimah itu artinya qawlun mufradun baik nah sampai sini disini penulis tidak bawakan kejelasan tentang ada beberapa istilah lagi yang perlu diketahui juga sebenarnya yang bisa temukan di kitab-kitab perlanjutan ada istilah kalim ada istilah kalam ada istilah qawl ada istilah lafos nah ini adalah beberapa istilah yang seringkali kita temukan ya di dalam kitab-kitab yang lanjutan nah suatu saat nanti kalau kita ada kesempatan untuk bahas kita lanjutan semisal syuruhat al-alfiyah atau syuruhat al-ajurumiyah insya Allah kita akan ketemu dengan istilah-istilah tadi dengan lebih menggantungnya Allah sampai sini kontol jika ada yang mau ditanyakan kita buka sisi tanya jawabnya kontol kita berkata dengan materi tadi definisi tentang al-kalimah jangan khawatir terlewat pelajaran ini ada rekamannya jadi bisa semua nanti rekaman kalau ada pertanyaan silakan di nyekat sekarang podol ah hijab selamat selamat kembali kembali kita Bu Zaidin itu secara lukoh, dia dinamakan kalam ya, jadi kalau banyak, lebih dari satu, itu namanya kalam dalam pandangan lukoh apa yang aku sampaikan tadi itu adalah dalam sisi dari sisi istilahnya secara istilah kita Bu Zaidin itu tidak dikatakan kalimah dari sisi istilah kita Bu Zaidin tidak dikatakan kalimah tapi ia dikatakannya apa? dikatakannya kalam karena ingat, kalimah itu mempron sedangkan kita Bu Zaidin tidak mempron gampangnya tidak mempron itu maksudnya begini kalau dipisah-pisah maka dia punya arti yang berdiri sendiri kita Bu Zaidin bisa jadi dua kita sama Zaid kita pada artinya Zaid ada artinya nah, kalau masing-masing punya arti maka dia tidak dikatakan kalimah dia namanya kalam ini dalam pandangan apa? dalam pandangan istilahnya adapun secara lukoh kita Bu Zaidin tetap disebutnya kalam baik maka dia isya bicara istilah nah kata kita Bu Zaidin secara istilah tidak dinamakan yang dinamakan kalam secara istilah dan secara lukoh atau masih bingung bingung antara kalam sama kalimah bedakan kalam sama kalimah kalam sama dengan kalimah itu kalau dari tinjauan lukoh ya tapi kalau dalam tinjauan syariat kalam tidak sama dengan kalimah ya coba untuk melihat ke layar antum ya dalam pandangan lukoh ya dalam pandangan lukoh kalah kalimah kalam ya kalam itu sama dengan kalimah kalau dalam pandangan istilahan ya dengan istilahan kalam itu ya tidak sama dengan tidak sama dengan lukoh eh tidak sama dengan kalimah ya tidak sama jadi kalau dalam tinjauan lukoh ya kalam itu kalimah artinya kalimah ya kalam tapi kalau istilah ya kalam itu beda dengan kalimah ini kita masih di naburi jadi antum yang masih merabah-rabah di pertemuan kali ini jangan terlalu berputus asa ya karena memang ini pembahasan masih di naburi ini pembahasan teoritis karena memang karena ada di kitab makanya kita bahas ini tidak perlu dibahas sebenarnya ya cuma nimpah bilpaidah karena di grup ini ada yang sudah punya dasar yang bagus ada yang sudah yang baru belajar dan sebagainya level-levelnya berbeda-beda ya maka bagi yang merasa kurang yang merasa kurang darah memahami apa yang barusan disampaikan jangan terlalu berputus asa karena itu masih pembahasan yang tidak terlalu inti suatu saat nanti akan kita kembali mengulang ini tentunya dengan dengan suasana dengan pembahaman yang lebih baik jadi jangan terlalu kecewa ini tidak ditekankan pembahasannya jadi kalau kita biasanya mengajarkan pembahasan harus hafalkan bab tersebut pembahasan tersebut tapi kalau kita hanya sekedar lewat lalu saja itu berarti pembahasan itu tidak terlalu penting untuk dibahas tapi ditinggalkan juga kurang pas karena ibaratnya nanti akan ada missing link ya ada mata rantai yang hilang untuk kepembahasan selanjutnya itu dia ada lagi petanya Allah atau untuk sekedar menyampaikan kesimpulan seperti akhir syabd itu cara belajar yang bagus apa yang untuk fahami untuk sampaikan dengan kata seperti tadi kalau ada yang keliru kita teruskan kalau benar itu tidak bisa jadi baik kalau tidak ada kita coba sampai disini untuk sekarang pembahasan kita baru sedikit karena memang tadi potong dengan pertimah di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan mulai masuk ke pembahasan kitab dengan lebih dalam maksudnya tidak ada yang menyelah-nyelah lagi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke aksa mul kalimah definisi dari masing-masing isi yang sama dengan kitab-kitab yang untuk belajar di lainnya tapi kita coba untuk membagikan pedang-pedang yang tambahan di dari kitab ini silakan sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya untuk merocok terlebih dahulu jadi sebelum masuk ke pelajaran di pertemuan selanjutnya nanti sangat sarankan untuk membaca kitabnya terlebih dahulu agar ada gambaran apa yang akan dibahas kemudian yang kedua berkaitan dengan teknis pembelajaran kita ini mulai dari durasi waktunya ini durasi waktunya sudah 1 jam 11 menit sampai 1 jam 11 menit ini durasi waktunya kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan durasi waktu berkaitan dengan ketacara penyampaian terlalu cepat terlalu pelang atau ngomongnya kurang jelas dan sebagainya silahkan disampaikan yaitu hak kantung jika memang itu suatu yang perlu kita koreksi ke depannya biar bisa kita sama-sama nyaman dalam belajar gitu ya sudah akan disampaikan untuk untuk kalau tidak tidak menyampaikan di gerobat bisa jepri pribadi itu di ikhwah untuk pertemuan kita pada malam hari ini semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami ilmu ini dan dengan pemahaman tersebut Allah SWT bukakan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mana tujuan tertinggi kita adalah dan setelah kita memahami Al-Quran dan Sunnah adalah untuk bisa mendapatkan dan meraih kerinduan dari Allah SWT tapi bihadap kadar insyaAllah kita tutup dengan doa konfaratul majlis subhanakallah wa bih-hati-kab masyidu an la ila ila anta sallallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati